Di Indonesia ini proses investasinya lebih tidak disiplin di awal-awal terutama saya lihat Kita banyak ada goreng-menggoreng saham gitu kan Terutama di awal-awal saya sedikit terkejut karena kalau di luar itu masuk penjara sih sebenarnya Nah itu ya Kalau SEC akan mempermasalahkan hal-hal ini saya dikomisi dan sebagainya Saya ingat ketika pertama kali saya masuk sebagai komisaris AUM Trimuga itu sekitar 4,5 triliun 2013 ya Sekarang kita sudah 32,5 triliun Jadi suatu perjalanan yang kalau mau dibilang apakah kita hebat sekali Sebenarnya tidak juga Pak Ivan Soalnya tim kita saya lihat banyak juga kekurangannya Tapi kita punya kelebihannya Yang penting kita yang paling penting paling utama dalam suatu tim Dan ini saya belajar on the job ya In people management adalah Kita harus make sure bahwa tim kita internally harus kompak Jangan ada permainan politik di dalamnya Kalau kita sudah kompak di dalam baru kita bisa menyerang keluar Halo semuanya kembali lagi dalaman di diskusian with Rifan Kurniawan Nah di episode kali ini kita mau membahas ya Mengenai sosok inspiratif di pasar modal Jadi beliau saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer di PT Trimuga Asset Management Ya langsung kita sambut saja Pak Anthony Dirga Selamat siang Pak Anthony Selamat siang Pak Rifan Apa kabar Pak? Baik Terima kasih Pak telah berkenan hadir di studio Pak Untuk kita sama-sama sharing Teman-teman mungkin ada yang sudah mengenal Tapi ada juga mungkin yang baru mengenal di sosok Pak Anthony Pak Nah mungkin di episode kali ini kita mau membahas ya Pak Mengenai perjalanan Pak Anthony Dari mungkin dulu ketika awal pasar modal Sampai dengan saat ini Pak Anthony Mudah-mudahan harapannya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman investor Pak Nah Pak Anthony mungkin boleh sharing Pak Kesibukannya di belakangan ini ada kesibukan apa saja nih Pak Anthony Sebelumnya makasih Pak Rifan atas undangannya It's my pleasure Akhir-akhir ini sih sebenarnya sibuk Ya ngejar target ya Kita semua ngejar target kan Kita semua ada target Jadi memang industri Keadaan industri kita cukup sulit Kalau saya lihat Mungkin di reksadana industrinya Aumnya aset managementnya mungkin tidak terlalu kemana-mana Cukup sulit untuk di industri kita Tapi kita cobalah di terima gaset Saya coba semangat teman-teman Untuk terus coba cari cara kreatif dan sebagainya Dan of course fokus pada performance ya Kita kerja reksadana Puji Tuhan Alhamdulillah Tahun ini cukup baik buat kami Jadi sibuknya itu-itu saja sih Ngejar target ya Pak ya Oke nah nanti mungkin saya juga mau tanya-tanya seputar itu Tapi sebelumnya mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu nih Pak Kan kalau Pak Antoni kan dulu ketika menempuh kuliah Kalau saya tidak salah kan di Cornell University Baik itu S1 maupun S2 nya ya Pak ya Nah mungkin boleh diceritakan ke teman-teman gak latar belakang pendidikan dulu nih Pak Antoni Mulai dari pendidikan, kuliah Memang dulu tertarikan saya sejak SMA memang bidangnya adalah ke teknik Kebetulan saya S1 mengambil teknik elektro Spesialisinya sebenarnya komputer Teknik komputer Oke Kemudian mulai tergoda ketika di masa tahun ketiga keempat Kayaknya kok elektro jauh banget ya Cari uangnya mungkin sedikit lebih sulit Akhirnya mulai tergoda untuk masuk ke teknik industri namanya Oke Akhirnya saya putuskan untuk Waktu itu saya fall in love Raja Tocinta dengan Dunia manufaktur dulu Bagaimana mengelola inventory dengan efisien Bottleneck supaya tidak ada dan sebagainya Sehingga saya ambil S2 nya di teknik industri sebenarnya Namanya engineering management kebetulan Pulau di Cornell Oke Kurang lebih seperti itu Nah kalau misalkan tadi kan berarti latar belakangnya itu teknik betul ya Pak ya Ini kan tidak mungkin kalau kita connect the dot Tidak belum ada hubungannya gitu ya Pak ya Antara teknik dengan pasar modal gitu kan Nah tapi apa nih Pak yang membuat Pak Antoni akhirnya Dalam tanda kutip mungkin nyebrang Pak Untuk merintis karir di pasar modal Pak Karena Pak Rifan tanya itu saya baru ingat dulu Salah satu alasannya Saya pernah magang dulu Ini tidak apa-apa ya kita bicarakan disini Tidak apa-apa Sempat magang di Astra Oke Apa Tahun kedua saya magang di Astra Disuruh membuat anak teknik banget lah digital counter Kemudian Tahun kedua dan ketiga Saya mendapatkan kesempatan untuk magang di CD Bank waktu itu Di Jakarta Oke Karena kalau kita kuliah di Amerika itu Kita mau save Apa Pertahankan lah Jumlah visa Tahun bulan-bulan tersisa untuk kerja di Amerika Kalau mau Kalau mau bekerja di Amerika Jadi waktu itu saya fokuskan selalu magang di Jakarta Nah ketika magang di Stipeng Jakarta Saya ingat tuh waktu itu digaji Dua setengah juta pada saat itu Oke Itu tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 1996 1996 Oke Jadi pada saat itu Saya bercanda sama teman ini Kok gajinya jauh sekali Ini CD Bank Oh finance gitu ya Waktu itu mulai terbuka lah Tapi itu tidak Tidak membuat saya ingin masuk ke dunia finance sebenarnya Oke Jadi tetap Mereka saya katakan Saya jatuh cinta dengan Bidang manufacture sebenarnya Oke Kelihatannya kalau industri Secara teknik itu Bagi saya pada saat itu Menarik sekali Untuk bisa Membuat suatu Assembly line atau manufacturing Lebih efisien gitu Dan bisa cost savings Atau untuk perusahaan Dan malah nambah ke bottom line Oke Seperti itu Jadi urusannya memang uang ya Iya Maksudnya ujung UUD Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya uang ya Pak ya Nah terus itu kan Tahun sekitar 1996 ya Pak ya Betul Nah kemudian Habis itu kan Bapak Sempat ke J.P. Morgan ya Pak ya Karir di J.P. Morgan Tahun 2000 ya Pak ya Saya mulai bekerja di J.P. Morgan Januari 1998 Januari 1998 Nah itu Gimana tuh Pak Latar belakangnya Iya Ketika itu Sebenarnya saya Fokus Dengan gelar saya Di teknik industri Coba cari-cari kerjaan Ada opsi untuk balik ke Jakarta Waktu itu bekerja di Citibank Tapi saya dulu Ingin sekali Ada niat Mau cari pengalaman Kerja di luar negeri Seperti apa sih Gitu Pak Satu lagi alasan Karena Pacar saya masih kuliah Jadi dorongan sangat besar Dorongan yang besar Tetap bekerja di Amerika Oke Jadi waktu itu Cari-cari kerjaan Sebenarnya saya Mau sekali masuk ke Management Consulting Oke Atau malah saya Kerjaan impian saya Sebenarnya mau masuk ke GE General Electric Terus Management Consulting Is another one Saya gagal tuh Masuk ke McKinsey Seperti Pak Rifat Saya termasuk orang buangan Gak bisa masuk ke McKinsey Jadi berbagai macam Management Consulting Saya coba Selalu Ujungnya gagal Gagal berkali-kali Sampai pada suatu saat Saya sempat doa Waktu itu Wah Tuhan Kalau boleh Saya dikasih kesempatan Untuk bekerja di Amerika Saya ingat waktu itu Surat tolakan Dari perusahaan Ada 30 saya Pajang dan saya tempel Di atas meja tidur saya Wow Untungnya gak jatuh 30 30 30 lebih Iya Wow Tolakan Kemudian akhirnya Waktu itu kebetulan Saya dipanggil Oleh J.P. Morgan Untuk interview I see Seperti itu Berangkat atas saya Fast forward Dengan doa dan usaha Akhirnya Bisa mendapat tuh Waktu itu Posisi di J.P. Morgan Yang waktu itu Terus juga saya Sebenarnya Ini apa ya Finance investment Belum terlalu terpanggil Belum terpanggil Jadi Masih hati itu Masih ingin sekali Explore di manufacturing Sebenarnya seperti itu Oke Nah terus Tapi di saat itu Akhirnya Mendapatkan ya Pak Kesempatan untuk Di J.P. Morgan Itu ya Pak Dan kemudian Akhirnya Pak Tadi berangkat lagi Ke Amerika ya Pak Iya Gak pulang sih Waktu itu Jadi langsung Setelah lulus Saya langsung bekerja Jadi belum sempat Pulang dulu Jadi semua masih di sana ya Masih di Amerika Oke Kemudian setelah itu kan Bapak juga sempat di Asian PMA Investment Advisor Dan Kemudian di Fullerton juga ya Pak Betul Nah itu gimana itu Pak Ceritanya Pak Nah ya Jadi J.P. Morgan Saya bekerja di New York Tiga tahun Apa Di situ kebetulan Nah ini Ini awalnya Ketika saya masuk ke Finance itu Sebenarnya Waktu itu J.P. Morgan di New York Sedang mencari Quantitative Research Oke Jadi sebagai Sebagai orang yang Latar belakangnya Teknik Elektron Maupun industri Ada Garis Ada Ada Irisan lah Sebenarnya gitu Nah dan kebetulan Waktu Saya kuliah itu Memang kalau di Amerika Kita bebas mengambil Mata pelajaran lain Memang diharuskan Mengambil mata-mata pelajaran yang lain Kemudian saya mengambil Beberapa kelas Bisnis dan Finance Oke Hanya beberapa Tapi cukup Untuk menjembatani Di awal-awal Selebihnya harus belajar sendiri Ketika di J.P. Morgan New York itu Nah kemudian Sebelum married Saya Berkinginan untuk Mendekalkan diri Lebih dekat ke Keluarga Di Indonesia Jadi sebab itu Saya apply Untuk pindah ke J.P. Morgan Singapura J.P. Morgan Singapura Diterima Kemudian saya pindah Ke Singapura Itu tahun Bapak-bapak Itu tahun 2001 awal Januari 2001 Oke Pindah J.P. Morgan Singapura Sama Masih industri aset manajemen Kemudian Sekitar 2 tahun Di situ 2002 Saya Bekerja di PMA Investment Advisor Di Hong Kong Oke Itu It was exciting Itu H1 Motu itu sih 1 billion H1 startup Di Asia Tahun 2002 Besar Jadi Mulai di sana Beberapa orang Handful of hedge fund managers Saya salah satunya di hire Saya memang mengelola Strateginya spesifik makro Makro Karena latar belakang saya Di J.P. Morgan New York Adalah bonds Jadi obligasi Kemudian di J.P. Morgan Singapura Saya pindah ke saham Oke Punya dua-duanya Obligasi dan saham Lalu ketika di PMA Di Hong Kong Makro itu All-rounded strategy Jadi harus ada efek Komoditis dan sebagainya Jadi locoklah Ada anak cabutan Saham dan obligasi Seperti itu Di PMA Oke Itu di PMA itu Di tahun 2002 Yang di Hong Kong Terus kemudian Sampai 2003 Akhirnya ke Temasek Holdings Temasek Holdings Dan itu cukup Pengalaman Bapak Cukup panjang Di sana Ada cerita-cerita menarik Gak Pak Di Temasek Holdings Jadi waktu itu Masuk tim treasury Temasek Holdings Dihir ketika saya Pindah lagi Dari Hong Kong Ke Singapura Dihir oleh Temasek Holdings Karena saya punya Pengalaman di Hedge Fund Saya ditugaskan Lima tahun pertama itu Untuk Mengelola Fund of Hedge Fund Uang mirip Temasek Untuk Di Diinvestasikan Ke berbagai Hedge Fund Di seluruh dunia Jadi waktu itu Kalau Pak Rifan bisa membayangkan 2003 Hedge Fund di Asia itu Belum Masih baru lahir Istilahnya Jadi Mereka Kumpulkan orang-orang Yang memiliki sedikit Atau banyak pengalaman Di Hedge Fund Memang tidak banyak orangnya Jadi waktu itu Saya di hire Karena saya kebetulan Pernah bekerja di Hedge Fund Di Hong Kong It was exciting period Waktu itu Di Asia Kemudian jadi Tugasnya hanya Menganalisa Kira-kira Hedge Fund Atau fund manager mana Yang bagus Laik Credible Integritasnya tinggi Untuk Mengelola uangnya Temasik Oke Seperti itu Jadi saya Dulu saya bercanda Kerjaan saya Sebenarnya seperti HRD Menginterview orang Kemudian saya Lu cek Oke saya kasih kamu Berapa gitu Untuk Kelola uangnya Temasik Nah itu Lima tahun pertama Kemudian Lima tahun kedua Kemudian saya Diberikan kepercayaan Untuk mengelola Proprietary money-nya Dari Temasik Dengan strategi Balik lagi Seperti di Hongkong Makro Makro Itu saya lakukan Selama lima tahun Oke Ya itu Menarik juga Karena Balik lagi Ternyata Saya bukan Tulis cek Kasih ke orang Tapi saya Mengelola uang Sendiri lagi Nah itu kan Berarti pengalaman Di luar negeri Itu kan cukup panjang Dari tadi Tahun 98 Ketika di JP Morgan Kemudian Ke PMA Sampai ke Fullerton Itu kan Sampai 2013 Berarti kurang lebih 15 tahun 15 tahun Dan kemudian Pak Antoni Memutuskan untuk Kembali ke tanah air Setelah itu Nah Boleh diceritakan Apa nih Yang membuat Pak Antoni Kemudian Memutuskan Untuk kembali Ke Indonesia Pak Ya Perjalanan saya Dari New York Singapura Ke Indonesia Mungkin Hirisannya satu ya Sebenarnya Untuk keluarga Lebih dekat dengan keluarga Sehingga Setelah saya Sebenarnya Hilang di Singapura Selama beberapa Belas tahun ya Karena di Singapura itu Saya sempat dikirim lagi Ke Amerika setahun Ah oke Kerja di H1 lagi Di awal-awal Tapi setelah Hilang beberapa lama Akhirnya saya ingat lagi Oh tadinya saya memang Mau dekat keluarga Akhirnya Ada panggilan hati lah 2013 Saya memutuskan Untuk balik For good Ke Indonesia Untuk Ya dekat dengan Dengan orang tua Dekat dengan Sanak saudara yang lain Oke Sebenarnya simple Ya panggilan hati Tapi waktu itu sempat Ini Pak Jadi kayak PR atau Permanent Residence Oh di Singapura sih Saya tidak pernah PR Oke Masih setia Sama Indonesia I see I see Oke nah Kemudian Mungkin Kalau dari Pak Antoni Kan sudah melihat Apa ya Sudah 15 tahun Kurang lebih Di Apa di New York Kemudian juga Di Indonesia Dan kemudian Sejak tahun 2015 Apa namanya Sudah di Trimegah Kalau boleh di sharing Pak Ke teman-teman Investor Apa Perbedaan Yang paling Signifikan Pak Antara Mungkin market Baik itu di equity Ataupun di bonds Antara di Luar Dan mungkin Di Indonesia Interesting question Karena Saya ingat Ketika saya Pertama balik Pertama Dari New York Ke Singapura Saya ingat Waktu itu MAS Jadi itu Monetary Authority Of Singapore Lagi giat-giatnya Mengembangkan Industri Pasar uang Itu seperti OJK nya Seperti OJK nya Di Singapura Tapi mereka Menangkap Central Bank Jadi mereka Lagi giat-giat Mengembangkan Industri Keuangan Di Singapura Jadi salah satunya Mereka memberikan Insentif Untuk Fun-fun asing Untuk buka Office Tapi syaratnya Salah satunya Harus hire Orang-orang lokal Di Singapura Lalu Waktu itu Saya ingat Tingkat Literasi Keuangannya Juga masih Cukup rendah Baik itu Investor retail Maupun Institusi nya Masih belum Ini Waktu itu Mungkin yang Paling canggih Adanya di GIC Waktu itu Mereka yang Mengelola reserve Singapura Di kita juga ada Yang paling canggihnya Tadi-tadinya Dari Bank Indonesia Karena Bank Indonesia Saya tahu Teman-teman di Bank Indonesia Ada beberapa teman saya Mereka selalu rajin Mengirimkan Either Scholarsnya Atau Orang-orangnya Untuk Internship Long-term Internship Di luar Dan saya ingat Itu Kena berteman Dengan teman-teman Mereka Sari Tahu New what's going on Karena mereka juga Mengelola reserve Indonesia Jadi mirip Tapi kalau dari perspektif Singapura Itu Tahun 2000 Pertama saya kesalahnya 2001 berarti That's 20 plus years ago 20 plus tahun yang lalu Sebenarnya Indonesia Sekarang ini mirip Dengan Keadaan pada saat itu Kalau saya lihat Singapura satu dulu Jadi industri nya ini OJK juga sedang Mempunyai misi Untuk mengembangkan industri Di awal tahun Ketika dikumpulkan semua Dengan Pak Jokowi Ada di situ Saya lihat Ada misi tersebut Jadi udah Ini mirip-mirip sekali Dan tingkat literasi Keuangan kita Memang masih rendah Sekitar Di bawah 50% Sedikit kan Inklusi memang tinggi Karena dengan Digitalization Vintech Dan sebagainya Inklusi tinggi Tapi literasi Masih rendah Itu sebenarnya PR kita semua Jadi mirip Dan saya rasa Pergerakannya akan Mirip Dan seharusnya Indonesia Potensinya besar sekali Saya kira Beberapa tahun ke depan Oke Jadi Kayak masih Apa ya Kayak Indonesia itu Kayak Singapura 20 tahun Yang lalu Seperti itu ya Tapi kalau Pak Antoni Sendiri melihat Apakah dengan Ya Kondisi sekarang ini Di tengah Teknologi Segala macam Ya Pasar modal Indonesia ini Akan jadi lebih Masif lagi Kedepannya Pak Bisa Bisa menurut saya Dan sebenarnya Saya bukan Merendahkan Atau apa Sampai Keadaan general Keadaan generalnya Tapi Dibandingkan Singapura 20 plus tahun yang lalu ya Tapi Itu secara general Tapi Saya ingat Sekarang ini Berbeda kan ya Kedangkan Adanya social media Dan teman-teman Misalnya banyak yang mendengarkan Parifan Itu learning curve-nya Sangat-sangat cepat Ya kan Kalau Singapura Butuh 20 tahun Hingga sekarang Mungkin kita Bisa 5 tahun Bisa 10 tahun Cuma memang Indonesia Butuh driver Pergerakan ekonomi Yang Intinya harus ada uang Yang bisa diinvestasikan Ya kan GDP per kapita kita Sekarang Tahun ini Harusnya Crossing 5.000 US dollar Memang butuh waktu Untuk Untuk beberapa tahun ke depan Sehingga Ada uang Yang bisa diinvestasikan Bisa Mungkin Kalau ada sisa Juga diberikan Asuransi Setelah cicilan motor Selesai Ya kan Bayar kos selesai Atau cicilan rumah selesai Atau malah Kalau yang sudah Ini kita nabung Buat anak sekolah Dan sebagainya Ya kan Itu Belai mengarah Ke investasi Akhirnya Betul Eh pernah dengar Gini Pak Ada istilah Katanya memang Kita ketika Misalkan GDP per kapita Sudah menyentuh Atau sudah Crossing 5.000 Maka Bahasanya mungkin Residual income Ya Pak ya Residual income Itu akan Lebih banyak lagi Untuk investment Tapi selama Sebuah negara GDP per kapitanya Masih di bawah 5.000 Ya masih Masih untuk kebutuhan Pokok Kalau Pak Anto ini Melihatnya juga Setuju sekali Kita di Trimegaset Pernah melakukan Riset yang sama Jadi kalau kita Khusus Risetnya untuk Apa Industri reksadana Spesifik Jadi Kita lihat Kalau kita belajar Dari teman-teman Di China Tahun 1990 Dan Amerika 1960 Ketika GDP per kapitanya Crossing 5.000 Itu AUM Per GDP Jadi kita balik nih Kalau di reksadana Kan AUM Asset and management Dibagi dengan GDP Sekarang itu Kita posisinya 4,5% Kalau KPD AUM per GDP Oh jadi Total dana kelolaan Dibagi dengan GDP negara Itu 4,5% Nah Ketika Amerika Di tahun 1960 Dan China Di tahun 1990 GDP per kapitanya Mereka Gelesat Di atas 5.000 Itu Langsung ukurannya Dalam 5-7 tahun Kedepan AUM Per GDP-nya pun Akan melonjak Dan cukup Eksponensial Kita lihat Sebenarnya AUM Industri reksadana Kurang lebih Agak stagnan ya Beberapa tahun terakhir ini Karena mungkin ada Faktor COVID juga Banyak industri Yang terpukul Kita lihat Sektor-sektor Banyak yang terrotasi Ada yang Not doing well Tadinya restoran Yang ada Jabang dimana-mana Sekarang not doing well Muncul lagi yang baru Tapi EISB Struggle Buat industri reksadana Berapa tahun terakhir ini Kalau saya lihat Seperti Harusnya ke depannya Cukup baik Oke Jadi optimis juga Ketika Mungkin 5000 itu Kayak angka Psikologis Kali ya Sikologis Kalau mencapai level tersebut Ya bisa Temunya Bisa lebih eksponensial Ya Pak Pak Saya juga mau Tanya dong Pak Ketika Pak Apa Antoni Di Trimegah Pak Itu kan dari 2015 Ya Pak 2015 Sampai dengan 2023 Itu kan berarti Sudah 8 tahun Lebih ya Pak Hampir 9 tahun Saya malah mulanya 2013 Sebagai komisaris Ketika pulang Dari Singapura Masuk ke Trimegah Sebagai komisaris Dulu ya Pak 2013 Sampai 2015 Betul Begitu di 2015 Sebagai Chief Executive Officer Ya Pak Betul Oke Nah Yang saya mau tanyakan Pak Ada gak Suka duka Selama Bapak Menjabat Sebagai Komisioner Ataupun Sebagai CEO Selama 8 Sampai 9 tahun Ini Pak Suka duka ya Iya Banyak Mungkin boleh Sukanya dulu Atau dukanya dulu Boleh Pak Ya Challenge Challenge Di awal-awal Dulu saya diberikan Mandat Pertama sebagai Komisaris Untuk Kan saya Memang Tahunya Dunia investasi Tadi kan Memang saya Fund manager ya Sebagai CEO itu One has to be a salesperson Harus jadi sales Sebenarnya Betul Tapi zona nyaman saya Memang sebagai Fund manager gitu Kalau anak Agensi sekarang kan Mental health Gitu ya More comfortable Di zona Fund management Bukan People management People management Dan jualan Jadi di awal-awal Sebenarnya Transisi Dari sebagai Fund manager Biasanya mengelola I look at number Everything is objective Semuanya Rasional gitu kan Other than Your own emotion ya Sebagai fund manager Atau sebagai investor Kan kita Pasti ada emosi yang terlibat Ketika saham yang kita beli Atau penuh obligasi Kita beli turun Pasti ada emosi terlibat Tapi Over time kan You know As a fund manager You learn how to Control that Harus bisa Mengelola emosi sendiri Dan tetap disiplin Dan tetap fokus pada Tujuan akhirnya Yaitu Trying to make money Gitu lah Nah ketika Di awal-awal Challengnya Di industry management Indonesia Tentu saja Waktu itu Terimegah Saya harus mengadaptasi Dengan The way things done Di Indonesia Mungkin Apa Di Indonesia ini Proses investasinya Lebih Lebih Tidak disiplin Di awal-awal Terutama saya lihat Kita Banyak Ada goreng-menggoreng saham Gitu kan Terutama di awal-awal Saya sedikit terkejut Karena kalau Kalau di luar itu Masuk penjara sih Sebenarnya Nah Itu Ya Kalau SEC Akan mempermasalahkan Hal-hal ini Sebagainya Tapi di Indonesia Ternyata Oh Ini Sesuatu yang Belum Ditegakkan Regulasinya Belum cukup ini Dan juga Misalnya Kita Ke institusi-institusi Oh Approachnya sedikit berbeda Mungkin institusi Di Indonesia Literasinya Juga Belum setinggi Institusi Di luar negeri Contohnya Banyak yang profesional Juga banyak yang bagus Tapi Apa Banyak juga Yang masih belum Kalau Kalau saya amati Gitu ya Jadi That was the struggle In the beginning Untuk membawa Terimegah Dari awal itu Dari institusi Yang kita Kita memilih Oke Let's be professional Jadi tugas saya pertama Ketika komisaris Adalah membenahi Proses investasi Di dalam Oke Dan itu butuh waktu Butuh waktu Kemudian kita benahi Kinerjanya kita Disiplinkan Sesuai dengan Proses tersebut Baru kemudian Kita bisa keluar Untuk jualan Parifang Jadi benahi Internalnya Dulu ya Belum keluarnya Mungkin prosesnya Untuk memenahi itu Dua-tiga tahun Di awal Sebagai komisaris Kemudian di awal-awal Sebagai CEO It was a struggle Jadi Terutama kan Teman-teman Yang sudah ada Di Trimegah pun Punya Konsep Oh harusnya begini pak Dan memang mungkin Lebih tahu mereka ya Karena saya Notabene orang luar Dan saya Tahunya praktis di luar Di luar saya mengerti Di Indonesia Saya bukan siapa-siapa Pak Rifang Terus terang Di awal-awal Saya siapa yang tahu Pantoni itu siapa Jadi Di awal-awal memang Tidak dikenal Dan mungkin Ini bukannya curcol Saya juga orang introvert Dukan cenderung Maunya di belakang layar Terus Tapi ya toh Karena di jeblosin Oh ya harus keluar Keluar extrovertnya Harus Apa Ya harus menjadi extrovert Mencoba menjadi extrovert Itu challenge Tantangan Tantangan baik dari internal Maupun dari eksternalnya ya pak Betul Nah mungkin boleh di sharing Sekarang adalah Mungkin sukanya pak Ya Apa nih pak Sukanya ketika selama 8-9 tahun ini Diterimegah pak Sukanya Saya kira Mungkin It's the joy of Apa ya Reinventing yourself Tadi saya Katakan bahwa saya Naturally Is an introvert As a person Tapi Dalam keadaan terpaksa Itu kan Kalau memang Tujuannya membawa 3 mega aset Lebih sukses So Saya harus keluar Dari zona nyaman Termasuk Dalam people management Bertemu Teman-teman investor Dan sebagainya Basically Do whatever I can Untuk help The team To move forward Suka dukanya itu Di awal-awal Mungkin Tim kita Sempat ada banyak Karena pergantian management Sempat banyak Teman-teman yang keluar Dari 3 mega aset Di awal Tapi kemudian Jadi tantangan pertama Waktu itu Ini tantangan lagi Adalah menstabilkan tim Waktu itu mungkin Banyak dukanya Tapi Kalau Kalau If I look back It's a lot of Satisfaction juga Melihat bahwa Saya Dan teman-teman Yang tetap Stay di Trimegawad Itu bisa Somehow survive Dan kita bisa Get out of a Comber zone Bisa Bisa menstabilkan tim Kemudian kita Bisa mulai fokus Untuk kinerja Diperbaiki Dan pelan-pelan kita Membangun Kepercayaan Nasabah Memang Sukanya adalah I look If I look back I look at myself Saya Sepuluh tahun yang lalu Seperti apa Dengan sekarang Kadang-kadang tersenyum juga Oh ya ternyata Ya bersyukur Puji Tuhan Alhamdulillah Bisa ya Saya evolve Perlahan-lahan Mungkin tidak secepat Yang saya mau ya Tapi bisa jadi Apa Seorang Freibody Dan juga team player Di Trimegawad Yang Yang bisa membawa Trimegawad Ke level sekarang Saya ingat ketika Pertama kali Saya Apa Masuk sebagai komisaris Aum Trimegawad Itu sekitar 4,5 triliun 2013 Sekarang kita Sudah 32,5 triliun Jadi Suatu perjalanan Yang Yang Kalau Mau dibilang Apakah kita Hebat Bebat sekali Sebenarnya Tidak juga Soalnya Tim kita Saya lihat Banyak juga Kekurangannya Tapi kita punya Kelebihannya Yang penting kita Yang paling penting Paling utama Dalam Suatu tim Dan ini Saya belajar On the job In people management Adalah Kita harus Make sure Bahwa tim kita Internally Harus Kompak Jangan ada Permainan politik Di dalamnya Kalau kita sudah Kompak di dalam Baru kita bisa Menyerang keluar Dengan efektif Sama lah Strategi peperangan Mana mungkin Bisa memenangkan Lawan musuh Mana pun Kalau kita Di dalam berantem Tidak mungkin Bisa efektif So that's what we did Pertama kali Sambil ke tim Dalam arti Kita make sure Tim building ini Dilakukan Kemudian kita Di Trimaga ini Sekarang budayanya By the way This is part of the joy It's an open environment Jadi teman-teman Colleague saya Apa yang Junior ataupun Mereka Di Trimaga itu Kita bebas Berdebat Malah saya sering Diomelin oleh Bapak sendiri Karena orang Diomelin Bapak Nggak beli Saka begini That's okay Saya encourage That in Trimaga Because As a leader Kita juga Bukan berarti Kita yang paling benar Yang paling benar Nanya Tuhan Leader We have Weaknesses juga Dan Yang interesting Di Trimaga itu Mereka tahu Kelamaan saya Dan saya tahu Kelamaan mereka Kita saling melengkapi Mereka tahu Si Panton ini Nggak suka Ini dibawa-bawa Kemana Paksa digeret Dan sebaliknya Saya juga Oke Ini Kalau saya challenge Ditaruh di bagian ini Kira-kira seperti apa Kita saling menchallenge Dan Discussion Is very open Di Trimaga Asset I see I think that's why We are able to go this far I see Dari penjelasan Pak Antony Tadi saya kepikiran Ada dua pertanyaan Sebelumnya Pak Yang pop up in My mind Yang pertama adalah Dari 2013 Sampai 2023 Ada nggak sih Pak Tahun-tahun tertentu Dimana Kinerja dari Mungkin dari Tim Megaset Atau dari Industri secara seluruhan Itu yang struggling Pak Contoh kan Kalau misalkan Kita tahu Misalkan Kalau kita lihat Di indeks harga Saham gabungan 2013 2015 Dan 2020 Itu kan Masa-masa yang cukup sulit Apakah hal yang sama Terjadi Pak Di Trimaga Pasti Pasti Di awal-awal Terus terang Jujur saya lihat Ketika COVID terjadi Saya pikir Mirip-mirip Seperti SARS Ternyata Tahun 2003 Ternyata Salah Jadi waktu itu Memang ada Redemption Di Industri Reksadana Seluruhan Dan juga Kita di Trimegaset pun ada Dan itu Kita Harus Memang Mencermat Dalam menyikapi Bisa Melikudasi Portfolio Sangat penting Untuk menjaga Kepercayaan Nasabah Jadi dulu Aum kita Cukup turun Cukup banyak Saya ingat Level Saya lupa Persisnya 14 atau 15 Triliun Dari Intrayer Dari 18 Lumayan Sekitar 3 Sampai 4 Terlihat Cukup banyak Jadi Itu Perjalanan Tapi kita Hald the fort Kalau dalam istilah perang Hald the fort Kita tetap Fokus Lakukan Apa yang kita Biasa lakukan Dengan baik Dan Let the market Kemarketnya Come back Dan Perlahan Likuditas Membaik Setelah COVID Mulai selesai People Get their trust Again Balik lagi Ke kita Tapi tetap Tahun itu Adalah tahun yang cukup sulit 2020 Buat kita Dari perspektif Asset and the management Bukan Kinerja Bagus Kinerja bagus Cuman Dana Redemption Tadi Tadi kan Bapak Sempat Sharing Bahwa Ketika Bapak Pertama kali Trimegar 2013 Dana Kelolaan Tadi sekitar 4,5 triliun Dan kemudian Di 2023 Ini Menembus Ke level All time high 32,5 triliun Yang saya Mau tanyakan Ada Lonjakan Di tahun Tertentu Enggak Dan Kedua Apa yang Menjadi Kunci sukses Dimana Sampai dengan Mungkin sekitar 10 tahun Dana Kelolaan Bisa naik Sekitar 8 kali Lipat Saya kira Lonjakan Paling besar Terjadi Post Covid Justru After Covid Liquiditas Kembali Dan mungkin Pada saat itu Industri Reksadana Kalau Pak Irfan Ingat Ada Kasus yang lain Seperti Jiwasraya Jadi Disitulah Seperti Ada Masyarakat Lebih Jadi cermat Oh Ternyata M&E itu Ada yang Lebih Credible Ada yang Kurang Credible Dan itu Terjadi Flight to Quality Di saham Di industri Reksadana Pun terjadi Flight to Quality Jadi Dana-dana Itu Cenderung Lebih Percaya Ke M&E yang Lebih Credible Biasanya M&E yang Belongs To Top Ten Top 15 Dan Terimegah Kami hanya Menikmati Karena kami Salah satunya Itu yang pertama Yang kedua Saya kira juga Tadi Kunci sukses sih Sebenarnya Terus Kalau saya Ditanya-tanya Juga bingung Pak Irfan Jadi Sebenarnya Jujur Tadi Kalau kita Fokusnya Kita disiplin Dengan proses kita Kita Maintain Integritas Itu Menurut saya Sangat penting Karena Dunia Asset Management Dalam Mengelola Dana Kelolaan Nasabah Dan Klien Yang Terpenting Itu adalah Faktor Trust Faktor Kepercayaan Dan Itu Butuh Waktu Makanya Sebenarnya In the beginning Kita juga Struggling Seperti saya Katakan Nobody Knows Me Saya juga Di Indonesia Tidak dikenal Sampai sekarang Mungkin juga Tidak terlalu Dikenal Saya banyak Di belakang Sebenarnya Yang paling penting Terakhir adalah Teamwork Teamwork Karena saya Yakin Apa Kalau kita Menemukan Dan mementor Teman-teman Di dalam Trimegaset Yang Ada talent-talent Tertentu Kemudian Kita arahkan Dengan benar Dan We trust each other Kita trust each other As team members Bisa saling Ngomelin Satu sama lain Perusahaan Akan maju Jadi balik lagi Adalah Ke Teamwork Dan Trust Karena Anyway Bisnis Asset management Adalah Bisnis trust Ujung-ujungnya Oke Pak Ini kan Saya juga sempat Cari-cari Ini pak Ini kan Saya lihat Pak Antoni Pernah Menjadi Tahun 2022 Lalu Kalau Saya tidak salah Tolong dikoresi Kalau saya pak Kalau salah Menjadi top fund manager Di ajang Tokoh financial Indonesia Atau TFI 2022 Yang digelar oleh Majalah investor Dan B universe Nah boleh diceritakan Enggak pak Apa yang bisa Membuat Pak Antoni Mendapatkan Achievement tersebut pak Iya Itu sebenarnya Saya agak tidak nyaman Karena No no I'm thankful Saya bersyukur Mendapatkan Gelar tersebut Tapi menurut saya Itu Itu adalah Lebih cocok Sebenarnya untuk Tim Trimegaset Bukan untuk Saya sebagai Pribadi Karena terus terang Saya tidak merasa Saya kerja sendirian Karena Kenyataannya memang Yang kerja di lapangan Kan Teman-teman semua Dari Tim investment Yang sudah fokus Pada kinerja Prosesnya Mereka lakukan Dan jaga integritas Penting Tim investment Kan bisa saja Nakal Iya kan Tim investment Itu sangat besar Godaannya Bisa front running Sendiri Uang nasabah Misalnya That's a Very big temptation Tapi Mereka jaga integritas Nasabah pun pintar Mereka Dengar satu sama lain Mereka ngecek And project Tim sales kita Juga kerja keras Approach nasabah Bangun kepercayaan Tim operation Juga Ya kan Tim markom Untuk social media Dan sebagainya Semuanya melakukan Pekerjaan yang seharusnya Mereka lakukan Dengan baik Dengan begitulah Makanya Kita Saya nyebutnya kita Bukan saya Kita bisa menambatkan Gelar toko Top fund manager 2022 Jadi itu menurut saya Lebih cocok untuk PT-nya lah Bukan pro Menurut saya Ya Mungkin kalau Anda Peribahasa There is no I In the team T-I-I-M Betul Oke luar biasa Pak Oke Pak Antoni Tadi kan Kita udah bicara Mengenai journey Maupun Karir Pak Antoni Ya Pak Dari sejak di US Kemudian di Singapura Dan kemudian di Indonesia Sekarang di Trimegar Pak Nah sekarang mungkin Saya pengen Apa Mohon Pandangan dari Pak Antoni Mengenai Market kita Pak Nah ini kan kita tahu Bahwa tahun 2023 2023 ini Ya mungkin bisa dikatakan Salah satu tahun yang juga Cukup challenging Pak Terutama di Equity market Ya dimana Apa kalau kita bicara Soal indeks harga Saam gabungan Ini bikin banyak Teman-teman mungkin Gregetan gitu Pak Karena Udah nyempat 7.000 Ter turun lagi Ke 6.800 6.900 Jadi kayak Belum bisa balik lagi Ke level di atas 7.000 deh Pak Nah kalau dari sisi Pak Antoni sendiri Melihat Outlook ke depannya Ini seperti apa Pak Apakah Ya Pak Antoni Percaya Sampai mungkin Dengan akhir tahun Indeks akan tembus Di atas 7.000 Atau seperti apa Pak Ya Itu Pertanyaan yang Selalu kita tanyakan Di benak kepala Kita masing-masing juga sih Sebenarnya kita juga Continually asking Dalam tim Internal Trimegaset Kita juga selalu bertanya-tanya Tapi kalau kita Backtrack Step back For a second Kan Kita lihat challenge-challenge Yang ada sebenarnya apa Challenge-nya kan memang Inflasi Dalam mencoba Mengalahkan inflasi Fed The Fed Dan central bank Di seluruh dunia itu Kebanyakan mereka Hiking industry Naikan suku bunga Nah Dalam prosesnya Itu tentu akan Melembahkan ekonomi Tapi sampai sekarang Belum terjadi resesi Jadi Dan kelihatannya mereka The Fed terutama ya Kelihatannya masih Very firm about Controlling inflation Untuk nge-push inflation Ke level Lebih dekat ke 2% Nah Di selain itu Kita ada problem lain Ada krisis property Di China Dan Indonesia Korelasinya sangat tinggi Sebenarnya dengan Naik turun Ekonomi di China Dulu-dulunya Kalau misalnya Ekonomi di Amerika Ada tantangan Selama China Tetap growing Dan China has been growing For many-many years Dan it provides A boom to our commodity Dan sebagainya That has been our savior Nah sekarang ini Yang masalah adalah Central bank continue to hike China juga ekonominya Lihat bermasalah Jadi Situasi globalnya Tidak bagus The only saving grace For us Is Indonesia Kebetulan Bukan kebetulan By design Karena saya Cukup Hormat Ke Center bank kita Pak Perry Cukup konservatif Saving the bullets Terus kemudian Dari perspektif fiskal Busri Bunyani Juga sangat hati-hati Jadi kita Adalah salah satu negara Di dunia pada saat ini Yang memiliki Banyak peluru Untuk menghadapi Situasi global Yang gonjang manjing Pelurunya masih banyak Menurut saya So kita punya kekuatan disitu Kalau Lihat The bright side Positifnya adalah Untungnya Kita memasuki Tahun pemilu Tahun 2024 Baik di Indonesia Mau Pemilu Apa Appeal press Maupun juga nanti Parlement Nah Disitulah Amerika pun By the way Ada pemilu November Jadi Kita lihat Perputaran Peredaran uang Akan meningkat Traditionally Itulah sebabnya Kenapa Kalau kita analisa Historically Sebelum Dan sedikit Setelah Pemilu Berbulan-bulan sebelum 6 bulan sebelum Pemilu Biasanya IISG Cenderung naik Secara rata-rata Of course Dari tahun ke tahun Periodenya ada Perbedaan sedikit-sedikit Itu biasanya Ada faktor globalnya Lebih kencang atau enggak Atau ada faktor Misalnya Tahun 2009 itu Kita baru saja Ada krisis 2008 Sehingga Naiknya lebih kencang Itu sedikit anomaling Menurut saya Kita kan Bukan Dalam keadaan krisis Bagaimana ya Kita bukan Post-COVID Ketika COVID kan Marketnya Jatuh sekali Kemudian Balance Banknya Jatuh Jatuh Sekarang ini kan Enggak ada gerakan Seperti itu Yang ada adalah Yang tadi Yang Pak Dipan Katakan bahwa Marketnya ini Kok kemana-mana Sepertinya market Sedang menunggu Jadi saya lihat Memang ya Di level 7 ribu Dan Keliatannya memang Investor juga Masih wait and see Katalis yang berikutnya Apa Jadi Global masih Uncertain Tapi Menurut saya Katalis yang Paling cocok Buat kita Adalah Pemilu Tahun depan Itu akan Pokoknya Sesuatu yang bisa Menggerakkan Adalah ekonomi Lebih positif Itu Sangat baik Menurut saya Supaya Kita bisa terisolasi Dari keadaan dunia Sampai Dunia Keadaannya Lebih reda Menurut saya Jadi sampai Uncertainty nya Lebih minim Mungkin ya Betul Oke Kalau misalkan Sampai dengan Pemilu Nanti Ada gak sih pak Risiko tertentu Yang mungkin Harus diperhatikan Oleh teman-teman Investor pak Ada gak risiko Risiko tertentu pak Ya Saya rasa Risikonya Jelas adalah Lebih keadaan global Kalau saya Dan teman-teman Kalau kita diskusi Internal pun Kita selalu Berasumsi Indonesia Pas ke reformasi Pemilunya cenderung Damai lah Itu It is a given Itu harus damai Kalau tidak damai Ya Mungkin Kacau ya Kita Pasar sahamnya Tapi Asumsinya Very high probability Pemilu Kita akan damai Siapapun itu Mau Pak Anies Mau Pak Prabowo Mau Pak Ganjar Saya rasa Semua semangatnya sama Negara kita harus stabil Kemudian Kita harus pikirkan Kedepannya seperti apa Pemilu akan damai Menurut saya That's a given assumption Yang menjadi risiko adalah Kalau ada Kejolak yang Di luar perkiraan Di luar Sekarang kan Market assumption Market mengasumsikan Bahwa The Fed Pada paruh Kedua tahun depan Mungkin akan cut rate Ya kan Kalau ada Sesuatu keadaan Yang membuat Asumsi itu bergerak Misalnya The Fed kelihatan Lebih Hockish lagi Masih Hockish lagi Belum Depan tidak akan cut rate Itu assumption Itu bergerak aja Pasti Market akan Mengambil Posisi baru Gitu kan Kita akan Terpengaruhi Pasti Given that Market di seluruh dunia Ada linkage nya lah ya Terutama melalui Bond market kita Kalau saya lihat Kalau Pak Arifan tanya Antara Bonds dan saham Obligasi dan saham Obligasi kita Menurut saya Korelasinya jauh lebih tinggi Terhadap obligasi global Sekarang ini Periode ini Dibandingkan saham Saham kita bisa Lebih independent Movement nya This is a sweet spot Karena Pemilu Menurut saya Ada faktor Suatu Pesta demokrasi Yang akan Sekarang mungkin Belum kelihatan Kita masih bingung Siapa Tapi begitu Kampanye yang sudah dimulai Saya yakin Peredaran uang akan naik Ekonomi terbantu Mungkin tidak banyak Tapi faktor psikologisnya Lebih penting Menurut saya Daripada Faktor real Ekonominya Mungkin Jadi Saya jadi teringat Ketika misalkan Kita baru saja Tahun 2014 Lalu Pak Ketika Selesai Pesta demokrasi Indeks menikmati Masa-masa indahnya Ya Pak 2014 itu kan Saya ingat IASG itu bisa naik Sekitar 16% Kalau saya tidak salah Mudah-mudahan ya Pak Amin Amin Bisa kearasan ya Pak Oke Pak Ini mungkin Pertanyaan terakhir Pak Kalau dari sisi Bapak Boleh di-share Tidak ke teman-teman Ya mengenai Apa ya Sektor yang saat ini Mungkin lagi Favorable Atau sektor yang Unfavorable Dari kacamata Tim Trimegas sendiri Seperti apa Pak Ya Ini sebenarnya Kalau favorable Non favorable Sudah naik turun ya Mungkin Yang pertama adalah Karena adanya Keributan lagi Di Palestina Palestina Sekarang ya Palestina Gaza Israel Energi kan lagi naik lagi Jadi sektor-sektor Terkait energi Tentu saja Akan Terbawa ke atas Apa Mereka punya pricing power Akan diuntungkan Dan Kita berharap Dan turunannya Harga-harga komunitas Yang ada korelasi Lebih tinggi Terhadap harga energi Seperti batu bara pun Juga ada efeknya Karena batu bara Untuk negara kita Cukup Multipliernya cukup tinggi juga Cukup tinggi lah Untuk ekonomi Bagus untuk ekonomi kita Terlepas kita concern ya Apa yang terjadi Di Timur Tengah sekarang Mudah-mudahan cepat Bisa Selesai Dan damai Tapi untuk balik ke Indonesia Ya sektor Energi dan turunannya Mungkin Bisa baik Untuk Indonesia At least for the next six months Kalau Kedibutan Berkepanjangan Mungkin lebih Lebih panjang lagi Tapi kalau Pak Antoni Melihatnya Apakah ini akan menjadi Berkepanjangan Seperti layaknya Rusia dan Ukraine Atau ini hanya Sifatnya Temporal Kalau kami di Trimegasin Melihatnya lebih temporal Lebih mungkin Tidak akan Sepanjang Sepanjang Rusia dan Ukraine Harusnya Semasif Rusia dan Ukraine Karena skalanya itu Rusia dan Ukraine Pertempurannya Banyak yang terlibat Akhirnya Seharusnya Enggak Tapi Kalau misalkan Jadi sedikit Ngomongin soal Perang ya Pak Jadi Kita ketahukan juga Mungkin Kalau secara Israel dan Palestine Sendiri Secara PDB Mungkin tidak terlalu Signifikan Tapi bagaimana Kalau misalkan Negara yang Membackup Di belakangnya Kita sebut saja Misalkan US Ya kan Yang akan Mungkin juga akan Ikut campur Seperti itu Pak Ini kan juga jadi Masalah yang lebih Luas lagi Atau kamu melihatnya Seperti apa Pak First Menurut saya US Sedang Sulit uangnya Mungkin Bisa saja Bisa saja Karena mereka Mau pemilu Dan Demokrat itu Partainya Approval rating Terhadap Presiden Biden Terendah sekali Sekarang 40%an Mungkin ini bisa Mengalihkan isu Sehingga Approval rating Bisa dinaikkan Bisa saja I don't know I'm not an expert In the US economy Apa US political situation Tapi bisa saja Terjadi Bisa prolong Dan Apa Negara-negara Di tengah lainnya Bisa saja terlibat Tapi Sebenarnya kan Ada Hampir saja Terjadi Normalisasi hubungan Antara Arus Saudi Dengan Israel Arus Saudi Mau membuka Kedutaan Kalau masalah Di Israel Ini Maybe There is a plan Behind this Saya juga Nggak tahu Tapi Saya sih Lihatnya Sebagai Ini pengamat Maunya Damai-damai Sajalah It's not good For the world Jadi Terkait sektor Mungkin Yang kedua Saya kira Consumer Should be good Harus dipilih Tentu saja Valuasinya Mana Barifan Expertnya Dalam hal ini Karena Ya tadi Masuk Masa pemilu Kampanye Uang beredar Ada Multiplier Efek Terhadap GDP kita Pastilah Ekonomi terbantu Dan orang Akan spending Jadi Dan terakhir Mungkin Saya kira Untuk IISG Sendiri Sektor Perbankan Biar Bagaimanapun Tetap Akan terbantu Karena Porsinya besar Dan Sektor Perbankan Banyak orang Komplain Sektor Perbankan Kita Kenapa Dominan Sekali Di IISG Tapi Pada Dasarnya Memang Sebelum Sektor Sektor Tampil Dan Lebih Dominan Kalau Kita Lihat Sektor Perbankan Itu Mereka Memberikan Loan Ke Seluruh Aspek Sektor Sektor Yang Lain Jadi Sektor Perbankan Sebenarnya Adalah Suatu Measurement Yang Sangat Akurat Untuk Ekonomi Kita Indonesia So That's My Thinking Berarti Tadi Ada Energy Kemudian Juga Consumer Dan Juga Perbankan Kalau Mungkin Unfavorable Satu Atau Dua Aja Unfavorable Saya Kira Semua Yang Ada Dengan Kenaikan Terpukul Oleh Kenaikan Dolar US Dalar Kalau Sektor Sektor Yang Import Komponen Mungkin Tinggi Mungkin Akan Lebih Sulit Atau Mungkin Hutangnya Dalam USD Atau Under Biting Bonds Dalam USD Yang Besar Ya Pak Itu Akan Kena Drawback Ya Pak I see Oke Oke Wah Kerasa Pak Sudah Panjang Kali Lebar Kita Diskusi Pak Saya Yakin Banyak Insight Insight Yang Bisa Teman Teman Pelajari Karena Saya Banyak Belajar Dari Pak Antoni Ya Baik Itu Dari Sisi Leadership Pak Antoni Kemudian Juga Sepak Terjang Pak Antoni Ya Kan Kemudian Juga Tadi Mengenai Market Thank you So Much Pak Udah Sharing Anyway Mungkin Sebelum Kita Tutup Podcast Ini Mungkin Ada Sepatah Dua Kata Patah Pak Buat Teman Teman Investor Di Rumah Silahkan Boleh Pak Antoni Ya Thank you Again Pak Rifan Atas undangannya Saya kira It's two ways Learning Saya juga banyak Belajar dari Pak Rifan Pesan saya Untuk teman-teman Investor Baiknya mungkin Semua harus menemukan Fokus masing-masing Saya kira Sekarang Perjalanan saya Sebagai investor Ini udah tahun Ke-26 Saya rasa Bukan Kita harus Bukan hanya cermat Tapi kita harus Disiplin Dengan Dengan Metode Investasi kita Jadi Pilihlah Spesifik Zona Yang benar-benar Kita merasa Kita harus Mengerti Diri kita sendiri Apakah kita Tipe investor Yang value investor Apakah cukup sabar Or Are we a momentum investor Ada Mungkin Mungkin Bukan Berbeda aliran Dengan Pak Rifan Tapi kalau momentum investor Harus tahu Oh ya Saya ini momentum investor Saya harus tahu Kelebihan Dan kekurangan saya Dan sebaliknya Sebagai value investor Kita harus tahu Kelebihan Dan kekurangan Kita masing-masing And stick with it Be disiplin about it Dan fokus Saya kira itu sih Saran dari saya Oke Terima kasih banyak Pak Anthony Oke teman-teman Thank you Sekali lagi Sudah Menyaksikan podcast ini Dari awal Sampai akhir Semoga teman-teman Juga banyak belajar Dari podcast ini Dan seperti biasa Kalau kamu suka dengan Podcast ini Jangan lupa untuk Klik like Subscribe Share Dan juga Nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Podcast Podcast atau video Yang lainnya Oke thank you So much Sekali lagi Pak Anthony Buat waktunya Thank you juga Buat teman-teman Sudah menyaksikan Sampai ketemu lagi Di podcast Monde di kasih Berikutnya Bye bye Thank you Pak Anthony Thank you Bye